Intro Assalamualaikum hai pribadi sobat youtube dimanapun anda berada Di video sebelumnya sudah pernah saya bahas tentang 10 jenis spam di facebook profesional Nah akhir-akhir ini resiko pembatasan akun karena indikasi spam di facebook profesional Makin banyak yang terjadi dan menjadi momok menakutkan bagi para kreator ya Penyebabnya adalah karena perilaku tidak wajar dan berlebihan dari para pemirsa Baik disengaja maupun tidak disengaja melalui komentar maupun penandaan Yang mana perilaku ini sangat merugikan kedua belah pihak ya Yaitu pemirsa itu sendiri dan juga pemilik akun Namun anda tak perlu khawatir karena anda sebagai pemilik akun bisa menjaga dan menghindari akun anda Agar tidak mudah terkena spam dengan meminta bantuan ke facebook Yaitu dengan cara mengaktifkan fitur bantuan moderasi Yang mana fitur ini memperlihatkan kepada pengguna beberapa jenis komentar yang berpotensi membahayakan akun Fitur ini juga bisa memfilter dan membatasi jenis-jenis komentar tersebut Agar tidak ditampilkan di kolom komentar jika pengguna menghendaki dan mengaktifkannya Seperti apa caranya pastikan anda stay tune video ini sampai selesai Tanpa di skip tanpa dipotong agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya Dan seperti biasa jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya pilih semua notifikasi agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Klik like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Oke kita langsung aja cek di Zao Oke untuk langkah awal mengaktifkan fitur bantuan moderasi di facebook profesional Kita bisa masuk ke akun facebooknya ya Kita klik Kemudian di menu navigasi ini Pojok kanan atas ya Kita klik Lalu kita klik di dashboard profesional Selanjutnya kita gulir ke bawah Nah disini ada fitur bantuan moderasi ya Disini salah satu kegunaannya adalah bisa menetapkan kriteria untuk menyembunyikan komentar tertentu secara otomatis Fitur ini juga memperlihatkan kepada pengguna ya kepada kita semua Beberapa jenis komentar yang berpotensi bisa menimbulkan spam ya Nah jika fitur bantuan moderasi ini tidak ada tidak terlihat muncul di dashboard profesional Anda bisa klik di lihat lainnya ya Karena biasanya bagi Anda yang belum pernah mengakses fitur bantuan moderasi Maka posisi fitur ini akan berada di paling bawah ya Anda bisa klik lihat lainnya disini Biasanya posisinya akan berada di bawah seperti itu ya Oke kita langsung aja masuk ke fitur bantuan moderasi ini Oke untuk melihat beberapa jenis komentar yang berpotensi Ataupun bisa terindikasi sebagai spam Kita bisa melihat rinciannya disini ya Kita klik tambahkan Oke dan disini ada beberapa kriteria untuk komentar ya Yang pertama adalah tautan di komentar Kemudian gambar di komentar Ketiga kata-kata kotor dalam komentar Kemudian komentar dengan tautan yang mengarahkan ke situs tertentu ya Lalu yang selanjutnya adalah komentar dalam bentuk video ya Saya sendiri sering mengalaminya dari para penonton ya Kemudian yang terakhir adalah kata kunci di komentar Oke ini adalah beberapa kriteria komentar Yang sudah diperlihatkan oleh Facebook ya Dan kita bisa meminta bantuan ke Facebook Untuk membatasi ataupun memfilter ya Agar komentar ini disembunyikan atau tidak muncul di kolom komentar Karena untuk kriteria komentar ini sangat rawan terindikasi sebagai spam Jika dilakukan secara terus menerus ya Oleh para penonton seperti itu Jadi sebagai upaya pencegahan Ataupun untuk mengamankan akun kita ya Agar tidak mudah terkena spam Kita bisa mengaktifkan fitur moderasi untuk kriteria komentar ini Oke Selanjutnya disini juga ada kriteria untuk penulis ya Disini saya sudah mengaktifkan salah satunya Yaitu tidak ada teman atau pengikut Jadi maksudnya adalah Untuk akun yang tidak mempunyai teman dan pengikut Tidak bisa berkomentar ke postingan saya ya Kemudian yang kedua akun baru Kemudian yang ketiga Akun yang tidak mempunyai foto profil Dan selanjutnya adalah pelanggaran berulang Ini sangat berbahaya ya Mungkin Anda menemukan salah satu penonton yang berkomentar Tapi komentarnya tidak dimunculkan ya Karena mungkin Anda sudah mengaktifkan fitur moderasi Kemudian akan muncul tanda silang seperti ini di komentarnya ya Jadi komentarnya tidak bisa dibaca Atau dihilangkan atau dibatasi oleh facebook ya Namun seseorang atau katakanlah penonton tersebut Bisa saja mengulang pelanggaran tersebut ya Dengan disengaja ataupun tanpa disengaja Nah disini kita bisa nonaktifkan ya Ini juga sangat berbahaya Kita bisa klik disini Selanjutnya disini ada keterangannya Mari tinjau kriteria ini sebelum menambahkan Penulis yang memposting komentar Yang sering membutuhkan moderasi Kemungkinan besar akan melanjutkan perilaku buruk Nah ini adalah kemungkinannya ya Jika ada salah satu penonton Ataupun orang yang berkomentar di postingan kita Yang mana komentar tersebut sudah terfilter secara otomatis Sehingga tidak dimunculkan Karena kita sudah mengaktifkan ya Namun penonton itu berpotensi bisa mengulangi kesalahan yang sama ya Entah itu disengaja ataupun tanpa disengaja Karena penonton sendiri tidak tahu bahwa komentarnya melanggar Seperti itu ya Jika salah satu dari kriteria ini terpenuhi Komentar akan disembunyikan secara otomatis Penulis memiliki setidaknya 3 komentar Yang dilaporkan, dihapus, atau disembunyikan oleh admin Dalam 30 hari terakhir Oke disini saya bisa klik tambahkan aja ya Untuk mencegahnya Kita klik tambahkan ke bantuan moderasi Yang mana fitur moderasi nanti yang akan memfilternya ya Jika ada pelanggar baru atau komentar dari pelanggar sebelumnya Seperti itu Lalu disini kita bisa klik tambahkan saja Selanjutnya Saya juga tidak akan mengizinkan akun yang tidak mempunyai foto profil Untuk berinteraksi di postingan saya Kita bisa klik dulu untuk mengaktifkan fitur moderasinya ya Oke bisa anda baca-baca dulu Dan selanjutnya bisa anda klik tambahkan ke bantuan moderasi Kita klik Bisa kita lihat disini tambahkan Ini adalah kriteria untuk penulis ya Atau untuk profil dari akun seseorang Yang mana salah satunya adalah Tidak ada foto profilnya Tidak mempunyai teman atau pengikut Atau seseorang atau penonton yang pernah melakukan pelanggaran komentar Ataupun pernah berkomentar di postingan kita Namun komentarnya sudah dipilter Atau sudah dibatasi oleh fitur moderasi Seperti itu ya Untuk akun baru saya biarkan saja Kemudian di bawahnya adalah kriteria untuk komentar Ini adalah jenis-jenis komentar Yang berpotensi bisa terindikasi sebagai spam ya Ini sangat rawan ya Sangat cepat terbaca oleh sistem Salah satunya adalah tautan di komentar ya Misalnya orang berkomentar menggunakan tautan Mungkin ada yang mempromosikan channelnya Akunnya atau mempromosikan produk tertentu ya Sehingga menampilkan tautan di komentarnya Ini berpotensi bisa menimbulkan spam ya Disini saya tidak akan mengizinkan tautan di komentar saya Kita bisa klik kita aktifkan fitur moderasinya ya Disini kita klik tambahkan kebantuan moderasi Jadi nanti fitur moderasi dari sistem Facebook Akan membatasi atau menyembunyikan komentar tersebut Oke kita klik tambahkan lagi Selanjutnya di bawahnya adalah gambar di komentar Atau orang yang berkomentar dengan menggunakan gambar foto atau screenshot ya Itu biasanya sering terjadi Saya sendiri sering mengalami Komentar seperti ini bisa terindikasi Ataupun berpotensi menimbulkan spam ya Yang tentunya membahayakan akun kita Jika dilakukan secara terus menerus ya Nah sebagai upaya pencegahan Sebaiknya tidak saya izinkan komentar jenis ini ya Kita bisa klik kemudian kita tambahkan kebantuan moderasi ya Agar fitur moderasi nanti membatasi komentar jenis ini Seperti itu teman-teman Selanjutnya kita bisa tambahkan lagi Kemudian disini kata-kata kotor ya Kita harus menyadari juga ya Kita sebagai kreator tentunya kerap menghadapi situasi-situasi yang tidak kita inginkan ya Seperti misalnya sikap kebencian ataupun sarkasma dari para penonton ya Mungkin mereka tidak suka dengan postingan kita Sehingga berkomentar dengan kata-kata kotor ya Saya sendiri jujur pernah mengalami ya Terlebih akun saya ini postingannya tentang edukasi dan tutorial ya Jadi ada salah satu penonton yang tidak bisa mempraktekkan ya Dan menganggap bahwa tutorial saya ini tidak berguna dan tidak memberikan solusi Sehingga penonton ini merasa frustasi dan tidak puas Ataupun tidak senang ya dengan mengucapkan kata-kata sarkasma Kata-kata kotor seperti itu Dan waktu itu saya lupa untuk mengaktifkan moderasi di bagian komentar ini ya Kita bisa klik saja agar kata-kata kotor, kebencian, atau sarkasma tidak bisa ditampilkan di kolom komentar ya Kita bisa klik Kemudian klik tambahkan kebantuan moderasi Untuk nantinya komentar tersebut tidak akan muncul atau disemunyikan dari kolom komentar ya Oke kita bisa tambahkan lagi Disini juga ada jenis komentar yang menampilkan tautan ke situs tertentu ya Biasanya ada seperti orang jualan ya Yang berkomentar di postingan kita Sengaja mempromosikan websitenya Ada juga komentar-komentar yang sudah jelas-jelas spam ya Yaitu komentar berupa iklan yang mengarahkan ke situs tertentu ya Seperti produk barang ataupun ada juga situs-situs judi slot, judi online, dan lain-lain Ini sebaiknya tidak saya izinkan ya Agar tidak muncul di kolom komentar saya Kita klik saja Saya klik tambahkan kebantuan moderasi Oke kita lihat sudah tercentang ya Sudah tercentang Kemudian jenis komentar selanjutnya adalah video di komentar Jadi orang berkomentar sambil menampilkan video Atau mungkin mereka menjelaskan lewat video Screen recorder ya seperti itu Sebenarnya maksudnya baik ya Karena saya sendiri sering mengalami ada salah satu penonton Menjelaskan kepada saya bahwa tutorial yang saya berikan itu Tidak bisa dipraktekan di akunnya Sehingga dia menjelaskan ini tampilannya seperti ini Lewat video ya Atau lebih tepatnya screen recorder seperti itu Dan ditampilkan di kolom komentar ini Bisa berpotensi sebagai spam juga Sebaiknya tidak saya izinkan Untuk muncul di kolom komentar ya Yaitu komentar dalam bentuk video Atau video di komentar Kita bisa klik Kemudian kita bisa tambahkan kebantuan moderasi Oke kita bisa klik tambahkan lagi Hampir semua tidak saya izinkan ya Jenis-jenis komentar Atau kriteria untuk komentar yang berpotensi Bisa terindikasi sebagai spam Oke selanjutnya yang terakhir adalah Kata kunci di komentar Kalau ini sih jarang terjadi ya Saya biarkan saja Yang penting yang sudah saya centang ini Ini sangat berpotensi ya Untuk kata kunci dan akun baru Saya biarkan saja Oke jadi seperti itu ya teman-teman Oke demikian tadi Cara menjaga dan melindungi akun Anda Dari indikasi spam Dengan cara mengaktifkan fitur Bantuan moderasi di Facebook profesional Yang mana fitur ini sangat berguna Untuk memperlihatkan kepada para pengguna Tentang kriteria komentar Yang bisa terindikasi sebagai spam Dan bisa memilter Serta mencegah komentar tersebut Agar tidak muncul di kolom komentar Sehingga akun Anda akan aman Dan terhindar dari spam Semoga video ini bermanfaat Dan bisa Anda praktekan Dan seperti biasa Jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya Pilih semua notifikasi Agar Anda selalu update Dengan semua informasi terbaru Dan terbaik dari channel ini Like jika Anda suka videonya Dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Terima kasih atas segala perhatian Anda Dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Anda Terima kasih atas segala perhatian Anda